Varian baru COVID-19 terdeteksi di Indonesia seiring dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Apa yang harus dilakukan? Kita diskusi bersama Reza Ramadansyah. Varian baru COVID-19 JN1 terdeteksi di Indonesia seiring dengan melonjaknya kasus COVID-19 di tanah air. Waspada, apalagi bakal ada pergerakan masyarakat yang tinggi. 107 juta orang bakal mudik dan liburan di akhir tahun ini. Kita diskusi. Kementerian Kesehatan menyatakan sedikitnya ada 4 kasus JN1 yang terdeteksi di Indonesia. Jadi JN1 merupakan keturunan dari Omikron, pertama kali terdeteksi di Amerika Serikat September 2023. Lalu seperti apa penyebaran kemudian bahayanya varian JN1? Jadi JN1 ini sebetulnya sudah salah satu yang lebih advance, yang lebih dari subvarian yang ada selama ini dalam kemampuannya terutama karena menginfeksi dan mereinfeksi. Jadi ancaman yang didatangkan atau dibawa oleh subvarian era saat ini dibanding waktu masa pandemi, khususnya JN1 adalah dia bisa membuat orang terinfeksi berkali-kali. Karena mutasi yang dimiliki oleh JN1 ini membuat dia lebih mudah menempel di sel tubuh, lebih mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita yang menginfeksi dan tentunya ujungnya kemampuan dia menembus pertahanan yang dimiliki tubuh. Secara umum, gejala COVID-19 varian JN1 ini memang tidak jauh berbeda dengan varian-varian sebelumnya seperti sakit tenggorokan, pilak batu, kemudian demam hingga menggigil, sampai hilangnya indera penciuman dan pekecapan, kemudian juga penderitanya ini mengalami kelelahan. Nah, ditemukannya COVID-19 varian baru JN1 seiring dengan melonjaknya kasus COVID-19 di tanah air. Per awal pekan ini sedikitnya ada 2.500 kasus aktif. Nah, yang jadi sorotan bukan hanya soal ditemukannya varian baru COVID-19, tapi melonjaknya kasus COVID-19 di tanah air terjadi menjelang momen libur Natal dan Tahun Baru. Ingat, pemerintah memprediksi akan ada pergerakan masyarakat. 107 juta orang bakal mudik dan liburan di akhir tahun ini. Lalu, apa yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini? Kita tahu bahwa akan ada potensi seperti ini, dan kita juga melihat bahwa saat ini semua global juga terjadi peningkatan kasus. Dan ini juga terjadi di negara kita, oleh karena itu ini bagian daripada strategi kita untuk memitigasi tadi. Jadi, kita menilai situasi epidemiologinya, kemudian kita menyampaikan kepada masyarakat, dan kita menghimbau masyarakat untuk kemudian menerapkan upaya-upaya untuk menjaga dirinya, supaya tidak tertular ataupun tidak mengeluarkan kepada anggota keluarga lain. Nah, ini yang menjadi penting ya, bahwa kemudian kalau nanti situasi seperti pandemi itu tidak akan terjadi ya, karena kita sudah memutuskan dan sudah menilai, mengkaji pada saat kita mencabut situasi pandemi. Nah, mengenai pengetatan-pengetatan, kebijakan, dan sebagainya, itu juga tidak akan dilakukan, karena tadi level kita sangat aman ya, untuk terjadinya peningkatan kasus ini. Sehingga masyarakat saat ini memang kita himbau ya, kita sampaikan bahwa penularan COVID-19 lagi tinggi, karena adanya sub-variant baru, tentunya masyarakat harus menjaga dirinya, dan bagaimana mencara menjaga dirinya dan kemudian mencegah supaya tidak sakit, itu kita sudah tahu. Pertama kan, gunakan masker. Saat ini kita sangat menghimbau masyarakat yang sakit, batuk, pilek ya, ataukah COVID-19, tidak COVID-19, gunakan masker. Oke, selain menjalankan protokol kesehatan, vaksinasi COVID-19 juga terus diimbau bagi mereka yang belum mendapatkan vaksin COVID-19. Jangankan vaksin booster. Dari sasaran penerima vaksin COVID-19 saja, masih ada yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama. Sasaran penerima vaksinasi secara total ada 234,6 juta orang di Indonesia. Hanya 86 persen yang baru melakukan vaksinasi dosis pertama, 74,56 persen vaksinasi dosis kedua, hanya 39,08 persen untuk dosis ketiga, dan 2,01 persen yang baru mendapatkan dosis keempat. Saat ini pun, sentra vaksinasi COVID-19 terus dibuka bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi. Lalu apa tanggapan masyarakat terhadap naiknya kasus COVID-19 di tanah air? Untung ya, saya pribadi sudah vaksin, jadi mungkin lebih tenang ya. Penting juga berarti vaksinnya? Penting. Sudah vaksinnya berapa tahun? Sudah lengkap. Sudah mulai kurangin waktu bermain sama teman-teman, jaga jarak lagi. Terus di rumah juga kalau kumpul-kumpul sudah mulai jaga jarak lagi, gitu sih. Kalau khawatiran sih mungkin pengunjung pasar semakin berkurang karena kasus COVID-19 yang semakin marak terjadi di mana-mana sekarang, makin tinggi lagi, mungkin kita juga khawatir karena kita sebagai pedagang juga akan pengurangan konsep kita juga, kayak gitu sih. Kasus COVID-19 lagi naik-naiknya, tapi jangan panik, tetap ikuti aturan, jaga protokol kesehatan, vaksinasi bagi yang belum mendapatkan. Ingat, ini menjadi tanggung jawab bersama, jangan sampai nantinya kebablasan.